Waman jahada fa innama yujahidu li nafsih Inna allaha laganiyun anil alamin Baik, jadi tadi ada dua pertanyaannya dan satu permintaan Ada pun pertanyaannya terkait dengan masalah Beliau menyebutkan tentang sholat rawatib Yang memang sholat rawatib itu adalah syah di dalam sahih muslim dari Ummu Habibah Siapa yang sholat dalam sehari dan semalam, dua belas rakaat Maka akan dibangunkan untuknya rumah di sorga Jadi rawatib itu Masya Allah memang untuk membangun rumah di sorga Apa dua belas rakaat ini? Dua rakaat sebelum duhur Maaf, empat rakaat sebelum duhur Kemudian dua rakaat setelah duhur Kemudian dua rakaat sebelum dua rakaat pada maghrib dan dua rakaat pada isyad Serta dua rakaat sebelum subuh Dua rakaat sebelum subuh Jadi jumlahnya semuanya ada berapa? Ada dua belas Dua belas ini kata Ummu Habibah Semenjak saya dengar dari Nabi, tidak pernah saya tinggalkan Demikian seterusnya dari Robiro yang merwetkan dari Ummu Habibah Dia berkata, semenjak saya dengar dari Ummu Habibah, tidak pernah saya tinggalkan Jadi memang menjaga amalan yang seperti itu berjalan di tengah para sahabat Karena kita ini namanya hidup Hidup ini kan pasti ada ujungnya Pasti ada akhirnya Semua dari kita pasti akan merasakan kematian Dan di hari kita meninggal Yang paling indahnya seorang itu meninggal di atas Huznul Khatima Menutup yang indah Jadi kalau penutup yang indahnya Dia tetap jaga dua belas rakaat Nah ini penutup yang indah namanya Dia tetap menjaga dua belas rakaat Maka ini namanya penutup yang indah di dalam kehidupannya Nah karena itu harus ada dari amalan Yang hendaknya kita pelihara Selain daripada yang diwajibkan tentunya